Intro Saya Muhammad Solhin, Anda menyaksikannya Jawa Tengah. Ruas tol salah tiga kartas surah yang pembangunannya mencapai 90% akan digunakan secara fungsional pada arus mudik dan balik nanti. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalur utama. Meski demikian, penggunaan tol secara fungsional ini akan dibatasi hingga pukul 9 malam saja. Ditargetkan untuk dapat difungsionalkan pada arus mudik dan arus balik lebaran, jalan tol Semarang-Solo Ruas Salatiga Kartasurot terus dikebut pengerjaannya. Pengerjaan tol sepanjang 32,9 km ini kini sudah mencapai 90%. Proyek pembangunan ruas tol fungsional ini dijadwalkan akan rampung pada tanggal 2 Juni. Meski dapat digunakan, pembadasan penggunaan secara fungsionali tol Salatiga Kartasuroot akan diberlakukan, mengingat infrastruktur yang belum sempurna. Selain penerangan jalan, pengelola jalan tol juga menyiapkan 2 tempat istirahat sementara pada ruas tol Salatiga Kartasuroot. Pada arus mudik, ruas ini hanya dapat digunakan satu arah ke Kartasuroot, dan pada arus balik akan berlaku sebaliknya. Yuda Ariando melaporkan untuk Ned.